Halo kembali lagi bersama saya Aga Sede Greenwood dan kali ini saya akan meng-update hasil eksperimen Dan saya teman-teman, Siwarus Sebenarnya, saya pada saat menanamnya, saya sudah buat videonya teman-teman, tapi tempat penyimpanannya error teman-teman Jadi ya, kita update aja langsung, memang benar saya telah menanam mencobanya yaitu Saya menyetek batang kimeng dengan tiga media yang berbeda, kemudian batangnya cukup besar Dan saya kasih dua-dua pada setiap pot, yang satu saya habiskan daunnya dan yang satu tanpa saya kurangi daunnya Oke, kita lihat hasilnya teman-teman Oke, yang pertama media air teman-teman, saya pakai media air, ini dia Sudah bertunas satu teman-teman Dan ini, kayaknya ini mati, entah apa penyebabnya, nanti kita singkulkan bersama-sama Tapi disini ada, kayaknya bakal akar ini Ini juga belum keluar akar sebenarnya Tapi saya rasa akan keluar akar, disini lihat putih-putih teman-teman Dan ini sudah bertunas, saya pakai media air Ini waktunya kurang lebih sebulan teman-teman saya menanamnya Ini media air, saya kasih air dan saya sempat ganti sekali airnya karena sudah menjadi sarang nyamuk Jadi saya ganti aja, daripada rumah saya jadi sarang nyamuk Kemudian yang kedua ini, media tanah biasa Tanah di ladang saya pakai ini Dan hasilnya kering teman-teman Teman-teman bisa lihat disini, dia jadi kering seperti ini Waktu saya tanam, kemudian saya taruh di tempat teduh Dan penyeramannya juga sekali waktu itu aja teman-teman Dan tanahnya masih basah Eh, tidak basah tapi lembab Dan ini Hasilnya kering semua Jadi tidak berhasil yang ini Untuk tanah Pakai tanah biasa ini Kemudian Nah, yang ini Bertunas satu Dan yang satu mati Nah, yang mati ini adalah Batang yang saya sisakan daunnya teman-teman Kayaknya ini akan mati Karena sudah kering Tapi tidak sampai ke bawah Oh iya, sampai ke bawah Sudah kering Kemudian ya, ini Hidup satu Ini tanpa saya sisakan daunnya waktu itu teman-teman Dan medianya adalah Saya coba tanah subur Langsung campur pasir malang ini teman-teman Dan berhasil satu Nah, apa penyebabnya Mungkin karena ada daunnya Kita simpulkan sekarang teman-teman Ini yang hidup yang memang paling bagus menurut saya teman-teman Jadi nasib kita beruntung Oke, jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri teman-teman Dari eksperimen saya ini Menggunakan tiga media yang berbeda Media air, tanah biasa, dan tanah subur Saya campur dengan pasir malang Dan hasilnya yang Menurut eksperimen saya Kali ini Yang mempunyai kemungkinan hidup Yaitu dengan media air dan media tanah subur Dicampur dengan Pasir malang ini teman-teman Tapi tidak hidup semua Dan yang hidup itu adalah Batang yang tidak saya sisakan daunnya Nah, jadi bagaimana kesimpulan teman-teman Teman-teman bisa simpulkan sendiri Atau nanti bisa teman-teman kasih saya saran juga Di komentar Apa yang sebenarnya terjadi dengan eksperimen saya ini Dan saya juga akan mencoba mencimpulkan sendiri Untuk berbagi kepada teman-teman Menurut saya Ya, teman-teman Untuk media air ini Ataupun untuk hasilnya Di sini tidak ada yang Batang yang saya sisakan daunnya Saya setek dan sisakan daunnya Yang berhasil tidak ada teman-teman Mungkin itu karena Menurut saya Informasi ataupun Yang saya dengar dari teman-teman Buat saya lain Karena Kalau Daunnya masih tersisa Penguapannya akan Lebih besar dan Mungkin kan Mati Pada hasil setek kita Teman-teman Dan kemudian Di sini juga saya Memotong batang Ada potongan-potongan Dan ini juga Biasanya Menyebabkan Menurut saya Ini juga menyebabkan Cepat mengeringnya Bahan Ataupun setekan kita Karena batang yang terlalu besar Jadi Penguapannya akan Setelah ini akan menyebabkan Kering pada batang Dan pun Mempercepat pengeringan Sehingga Hasil setek kita Tidak akan berhasil Mungkin kalau Setek Ada potongan Kita sungkup Mungkin itu Lebih memungkinkan Bisa hidup Setekan kita teman-teman Mungkin ya Mungkin saya akan coba juga nanti Kemudian Penamanya yang ini Saya potong Ini juga potong Tidak ada Daun yang saya sisakan Waktu setek Dan Ada yang berhasil Seperti ini Dan menurut saya Lebih aman Nah disini Saya menggunakan Media Pasir dan Tanah subur ini Ada yang berhasil Karena menurut saya Ini Tanahnya poros Jadi Untuk setekan Sikulan saya Lebih baik Menggunakan media Yang Poros Agar Ada kemungkinan Berhasil Seperti ini Dan ini Tanahnya Lumayan padat Karena saya siram Sekali Semuanya saya siram Sekali Kecuali ini Saya pernah ganti Sekali Karena Sudah menjadi Sarang Dan Untuk Setek pucu Teman-teman Pengalaman saya Kalau setek pucu Saya sisakan Daunnya 99% Itu berhasil Teman-teman Untuk timeng Setek pucu Sebesar Batang rokok Nah Sebesar ini Ini saya berhasil Selalu berhasil Saya sisakan daunnya Kucu yang sebesar ini Nah Saya tidak mengerti Yang ini Tidak berhasil Saya sisakan daunnya Mungkin Sudah Agak gede ya Jadi Dia perlu Penanganan ekstra Ataupun Cara ekstra Untuk menstek Batang gede Tapi yang ini berhasil Mungkin Yang terakhir adalah Simpulan saya adalah Nasib Teman-teman Kadang-kadang kita menanam bakalan Bakalan yang paling bagus Yang kita harapkan untuk hidup Biasanya Tidak berhasil Sedangkan yang tidak kita harapkan Itu yang berhasil Nah Jadi ada Faktor nasib juga Teman-teman Menurut saya Oke Mudah-mudahan ini tidak bermanfaat Bagi teman-teman pemula Khusususnya Saya sarankan pakai saja Media yang agak poros Saya rasa ini akan lebih Mempinkan berhasil Dan juga Setelah air Tapi setelah sepulang Akarnya belum terlalu Ataupun tidak terlihat Secara kasat mata Ada akar yang keluar Tapi ada bakal-bakal akar Sepertinya ini akan keluar Oke Mudah-mudahan tak bermanfaat Salam bahagia Selamat menikmati Selamat menikmati